PORTUGAL VS GANA 3-2 Timnas Portugal sukses menangi duel lawan Timnas Gana berkat kemenangan 3-2 di Laga Grup H-Piala Dunia 2022. Matchday pertama Grup H-Piala Dunia menghadirkan duel Timnas Portugal dan Timnas Gana. Timnas Portugal dan Gana bakal saling siku di Stadion 974 Doha Kater, Kamis 24 November malam WIB. Timnas Portugal dan Gana sama-sama bertekad meraih kemenangan demi lolos ke fase knockout Piala Dunia 2022. Torehan 3 poin menjadi target utama meski materi kedua tim dinilai cukup berbeda. Portugal masih dimotori oleh Cristiano Ronaldo sebagai kapten tim sementara Gana bakal dipimpin oleh Andre Ayuk. Dalam Laga Perdana Grup H kali ini, duel antara Portugal dan Gana berakhir dengan kemenangan 3-2 bagi Sileka Des Guinness. Cristiano Ronaldo mengukir rekor dan sejarah dengan menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak gol di lima edisi berbeda Piala Dunia. Dilansir dari laman resmi FIFA, Portugal mendominasi laga dengan penguasaan bola mencapai 63 persen. Gol penalti pada menit ke-65 dari pemain berusia 37 tahun tersebut, resmi mengantarkannya menjadi manusia langka sebagai sosok pertama yang mampu mencetak gol di lima Piala Dunia berbeda. Sebelumnya, Ronaldo sudah membukukan gol di Piala Dunia 2006, 2010, 2014, dan 2018 dengan torehan 7 gol. Kini dirinya mengoleksi gol ke-8-nya di Piala Dunia. Sementara itu, Rafael Leia menceploskan bola melalui tendangan pressing kaki kanannya dari jarak dekat, sehingga bola merobek gawang Gana di sisi kiri gawang. Leia menjadi penutup gol Portugal atas Gana. Jelang bursa transfer Januari, Milan kembali upayakan transfer Hakim Ziyeh. A-9 ingin memperdalam kekuatan skuad mereka pada bursa transfer Januari nanti. Klub asuan Stefano Pioli tersebut dilaporkan ingin memperkuat sektor penyerang sayap mereka dan nama Hakim Ziyeh kembali dilirik oleh Rosneri. Pada musim panas kemarin, A-9 sebenarnya sudah ngebut ingin mendatangkan Hakim Ziyeh dari Chelsea dengan status pinjaman hingga akhir musim 2022-23. Namun Kubur Rosneri akhirnya tak bisa meminjam pemain asam Maroko tersebut lantaran The Blues, hanya ingin melepas Ziyeh dengan status permanen. Dan kini jelang dibukanya bursa transfer Januari, Milan ternyata tetap berusaha untuk mendapatkan pemain berusia 29 tahun tersebut. Melansir dari evening standard, Milan kembali melirik Ziyeh lantaran kekurangan stok winger kanan hebat di skuad mereka saat ini. Dari nama-nama seperti Alexis Selemachers, Junior Messias hingga Yashin Adli, praktis hanya Selemachers saja yang tergolong lumayan permainannya bagi Ildia Fuloroso. Sayangnya, winger asal Belgia tersebut saat ini harus menopi untuk waktu yang tak ditentukan lantaran mengalami jedera lutut serius sejak bulan Oktober lalu. Ziyeh sendiri sepertinya juga terbuka untuk pindah ke Milan di musim dingin nanti. Usai membela Maroko dengan bermain imbang 0-0 melawan Kroasia di Piala Dunia 2022 kemarin lusa, sang winger mengaku jika masa depannya di Chelsea sekarang begitu abu-abu. Sulit untuk bicara itu, kami benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi di musim dingin nanti, ucap Ziyeh kepada NUS. Ini adalah sepak bola dan sulit untuk bicara soal hal tersebut, pungkasnya. Tak cuma Marco Lezeti, A9 punya satu bibit unggul lagi dari Serbia. A9 saat ini sudah mengantongi bibit unggul dari Serbia, Marco Lezeti. Pemain muda berusia 18 tahun ini masih terus menimba ilmu dan mengumpulkan pengalaman di level yang lebih tinggi setelah merapat dari reksal Belgrade pada Januari 2022. Meski tercatas bagi pemain di tim senior, pada kenyataannya Marco Lezeti sejauh ini hanya sesekali main bersama skuad Stefano Pioli. Salah satunya tampil di Kepa Italia pada bulan April lalu saat A9 berhadapan dengan Inter di leg kedua semifinal. Saat ini, ia masih terus belajar di A9 Primavera Suan Ignacio Abate dan sempat menjari bagian tim U19 yang berpartisipasi di U5 Youth League. Walau begitu, jalannya sebagai calon penerus latan Ibrahimovic masih terbuka sangat lebar, apalagi dengan usianya saat ini 18 tahun. Namun Marco Lezeti harus berhati-hati lantaran ada kemungkinan ia akan dilego A9 sebagai pinjaman seperti beberapa rekannya. Daniel Maldini adalah contoh konkret bagaimana para pemain muda bisa disekolahkan di tempat lain terlebih dulu, untuk kemudian kembali ke klub dengan skill dan profil yang jauh lebih mata. Sebagai informasi, Marco Lezeti bukan satu-satunya talenta muda asal Serbia yang saat ini menimba ilmu bersama A9. Ada satu lagi bibit unggul dari negara ini yang siap mengeberat panggung sepak gula senior A9, yaitu Giancarlo Simic. Ya, ia memiliki nama belakang yang sama dengan mantan pemain persija Jakarta, Marco Simic. Akan tetapi, keduanya adalah dua warga negara yang berbeda. Jika Marco Simic sudah banyak dikenal orang, Giancarlo Simic nampaknya masih butuh waktu untuk bisa menancapkan nama dan karirnya lebih tinggi lagi. Tentu saja, misi tersebut bukan tidak mungkin terwujud. Apalagi ia sudah mulai mencuri perhatian publik setelah tantu bersama tim Nasarbia di kualifikasi Euro U19. Bermain sejak menit pertama, back berusia 17 tahun tersebut, mencatatkan masing-masing satu asis dan satu gol. Di pertandingnya melawan San Marino tersebut, Giancarlo Simic juga bermain bersama rekannya di A9 Marco Zetti yang mengembang tugas sebagai kapten tim. Walah masih bermain di level U19, Giancarlo Simic punya masa depan yang cemerlang bersama Serbia. Kemenangannya itu pun turut diberitakan A9 di lama resminya beberapa waktu lalu. Back tangan Giancarlo Simic mencetak gol dan menjadikan skor 4-0 bagi Serbia melawan San Marino, tulis AC Mila. Kemenangan ini, Nyuslut menangan atas Macedonia Utara pada match day pertama, membawa Serbia meraih 6 poin di kelas men. Tim Nasirbia saat ini menduduki peringkat pertama di klasemen grup J dengan 9 poin. Usah menekek San Marino, mereka berhasil menghajar sang rival utama Norwegia dengan skor 2-0. A9 pun patut berbangga lagi. Lantaran kali ini, giliran Marco Zetti yang berhasil mencetak gol. Terima kasih telah menonton!